Baramaharani jilid 2 Jadi tawanan Sien Kipang Ayah, apa yang perlu kau sayangkan? Tanya Sien Wan Hang sambil menyeka keringat yang membasai wajahnya Sayang bajingan cilik itu tidak berhasil kita bakar sampai mampus jadi arang Oh, aku kira ayah sedang menyayangkan gedung rumah kita Gadis itu merandek sejenak, lalu terusnya Entah di rumah nenek apakah akan terjadi pula sesuatu atau tidak aku rasa tidak mungkin Hang ilmu silat yang dimiliki bajingan cilik ini amat lihai Aku rasa kepandayan dari bajingan tua itu jauh akan lebih ihai daripada 10 tahun berselang Sementara pembicaraan itu masih berlangsung Permukaan lorong sempit itu makin lama semakin meninggi dan tiba dua sampailah pada ujungnya Hang poseng segera mendongak memandang ke atas Tampaklah di atas kepala terdapat sebuah jendela dan di sekitar jendela itu penuh dengan dibu dan sarang laba dua Jelas sudah banyak tahun tak pernah dibukanya barang sekalipun Sien Pek Cuan tancapkan obornya ke atas tanah lebih dahulu Kemudian pasang telinga memperhatikan keadaan di sekelilingnya Beberapa saat setelah itu baru membuka santikan jendela dan mendorong jendela tadi ke bawah hingga terbuka lebar Di atas jendela masih terdapat sebuah papan batu yang besar dan berat Kembali ia geserkan batu tadi ke samping Selapis cahaya merah seketika memancar masuk ke dalam lorong Setelah mematikan obor Pertama dua Cien Pek Cuan yang loncat keluar lebih dahulu dari bawah lorong Diikuti Hang poseng dari belakangnya Mendadak pemuda itu merasakan bahu kirinya teramat sakit Kepalanya secara tiba dua jadi berat dan pusing tujuh keliling Matanya berkunang dua Dan hampir saja ia roboh terjengkang ke atas tanah Sien Giyok Leong serta Sien Wan Hang yang melihat keadaan si anak muda itu buru dua maju memayang Sementara Sien Pek Cuan segera berpaling dan menegur dengan nada khawatir L-O-T bagaimana keadaan lukamu Setelah bahu kirinya terhajar oleh sebuah pukulan kok si piau hingga jatuh terjengkang ke belakang Hang poseng tanpa beristirahat kerahkan segera tangannya untuk melemparkan tubuh Sien Giyok Leong ke atas atap Rumah, waktu itu api sedang berkobar dengan genasnya Dalam keadaan seperti itu Sien Pek Cuan sudah lupa untuk memeriksa keadaan pemuda tersebut terhadap payah Mereka bertiga baru merasa khawatir dan hatinya tidak tenteram Dengan cepat hang poseng menenangkan hatinya lalu menarik nafas panjang dua dan salurkan hawa murninya ke seluruh tubuh Menanti rasa sakit ia berita sudah banyak berkurang barulah ujarnya sambil tertawa Karena terburu dua hendak melarikan diri, lagi pula serangan dilancarkan dalam keadaan gugup Kok si Piau hanya menggunakan tenaga tidak sampai dua bagian, sayang waktu itu aku sudah lupa untuk mengatur pernapasan Entah ada racunnya tidak serangan telapak dari bangsat itu tanya Sien Wan Hang dengan wajah gelisah Belum pernah aku dengar ilmu pukulan kiupit senciangnya mengandung hawa racun Jawab hang poseng sambil tertawa, sekali njot ia meloncat keluar dari dalam lorong Kiranya jalan keluar dari lorong rahasia itu terletak di bawah tembok pekarangan halaman belakang rumah keluarga Cien Baru saja hang poseng meloncat keluar dari dalam lorong Ia segera merasakan hawa panas yang amat menyengat badan memenuhi angkasa Ia lantas berpaling Terlihatlah gedung rumah keluarga Cien yang megah dan besar Kini sudah tinggal puing dua yang berserakan Api besar sebagian besar sudah padam kecuali di sana sini masih terjadi kebakaran kecil Cien Pek Cuan adalah seorang pendekar gagah yang tidak terlalu memikirkan soal harta kekayaan Begitu keluar dari tempat persembunyiannya ia lantas menutup kembali batu cadas Tadi kemudian menggapi ke arah hang poseng dan meloncat keluar dari pekarangan Terhadap si anak muda ini diam dua jago tua tersebut menaruh rasa kagum Bercampur terima kasih Walaupun perasaannya itu tidak sampai diutarakan keluar Namun sikap serta tindak tanduknya cukup membuat pemuda kita merasakan kemesraan serta kehangatan yang luar biasa Di luar dinding pekarangan merupakan sebuah jalan lorong yang sempit lebarnya tidak mencapai 4 depa Dan di kedua belah sisinya merupakan halaman belakang rumah orang Demikianlah keempat orang itu sementara suara hiruk pikuk penduduk menolong api masih kedengaran dari depan gedung Angin dan hujan salju sudah berhenti, cahaya merah memantul ke udara membiaskan Selapis pemandangan yang menyeramkan, tiba dua dari mulut lorong berkelebat keluar tiga sosok bayangan manusia Tanpa mengucapkan sepatah kata pun mereka segera menghadang jalan pergi Jago tua dari keluarga Chen ini sudah lama melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Banyak pengetahuan serta pengalaman yang diperolehnya selama ini Menyaksikan kemunculan ketiga orang itu Ia lantas mengerti bahwa kedatangan orang dua itu tidak bermaksud baik Dengan cepat ia hentikan langkah kakinya dan memandang wajah orang dua itu dengan sinar matlah tajam Tampaklah orang berdiri di tengah memakai topi kulit di kepalanya Jubahnya lebar dan terbuat dari kulit, wajahnya penuh bercambang Sorot matanya dingin menyeramkan, senyuman dingin menghiasi bibirnya yang lebar Rupanya orang itu adalah pemimpin di antara rombongan tersebut Chen Pecuan mendugus dingin, ia segera maju menyongsong kedatangan mereka sambil menegur Siapa kalian apa maksud kamu sekalian menghalangi jalan pergi Kami orang itu tertawa seram Chai He Shikwab bernama Tai dengan gelar hiat setui hoan atau malaikat darah pengejar sukma Chen Elo Wan Gui E kau adalah seorang hartawan kaya raya Sudah tentu tidak akan kenali diriku Ramdua Chen Pecuan terkesiap juga mendengar nama itu Tetapi di luar ia tetap berlagak tenang Oh oh oh, kiranya kuatua tongcu serunya sambil tertawa Kalau begitu lo ohu benar gua punya matel Tak kenali gunung tai san wa ah, besar sekali dosaku ini Sepasang alisnya berkerut, dengan nada menyindir serunya kembali Kuatung cu apakah kau sedang menjalankan perintah dari kokong cu Untuk menangkap diri lo ohu malaikat darah pengejar sukma tertawa seram Hem, hem, elo wan gue e tajam banar mulut tuamu itu Aku orang Shikwa adalah anak buah Parkumpulan Sin Kie Pang, seorang tongcu dari cabang kota Kengciu Tidak akan suriman jalankan perintah orang lain Ia merandek sebentar senyuman licik terlintas di atas wajahnya dan menambahkan Cuma saja, heeh, heeh, buli yang sin kun adalah sahabat karipek Loo kami, sedang kota Kengciu adalah daerah kekuasaan dari aku orang Shikwa Maka mau tak mau urusan yang menyangkut tugas diriku tak akan kubiarkan baru lalu dengan begitu saja Titik Aneh benar tingkah laku orang yang bernama Kuatai ini Diam dua hang puseng mambatin, di dalam percakapannya sorot metel orang ini berkeliaran tidak menentu Jangan dua dia sedang menjalankan satu siasat busuk dan bermaksud hendak menjebak kami sekalian Karena berpikir begitu tanpa sadar kewaspadanya pun segera ditingkatkan Dalam pada itu Chen Pecuan telah mendengus dingin Hembajangan busuk dari perkampungan Sin Kiepang ternyata benar Dua bukan manusia baik tua bangka Si Chen mendadak lelaki berjubah hijau yang ada di sisi kiri menghardik dengan penuh kegusaran Kau harus tahu, meskipun kolong langit sangat luas Tapi bila kau berani menyalahi atau menyinggung nama baik perkumpalan Sin Kiepang Tidak nanti kami akan biarkan kau hidup dengan aman tenteram di atas jagad titik Cuu Shen Pecuan meludah ke atas tanah Para Nghiong Ho Han serta orang gagah sudah mati semua Yang tinggal saat ini hanya kalian bajangan dua tengik yang berani mengaku Sebagai Nghiong, HMMM sungguh menyebakan titik Lama-kelamaan malaikat darah pengejar Sukmak pun jadi naik pitam juga mendengar ejekan dua tersebut Dalam waktu singkat sepasang telapaknya telah berubah jadi merah darah Rupanya orang itu sudah mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan Suasana berubah semakin tegang Nampaknya sebentar lagi satu pertempuran sengit segera akan berlangsung tiba Hang Po Seng meloncat maju ke depan sambil menarik lengan Chen Pecuan serunya Loo Chiam Poe, tunggu sebentar Loo Te, silahkan kau menyingkir Bajingan dua tengik sudah terlalu banyak melakukan kejahatan Aku orang si Chen sudah tak tahan menyaksikan tingkah laku mereka Tiba dua bayangan manusia berkelebat lewat Hiat Set Tui Hoan atau malaikat darah pengejar Sukmak Watai telah menyusup datang sambil melancarkan sebuah serangan Chen Pecuan segera bertindak cepat Telapaknya diayun menyambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras Bla'am di tengah bentrokan keras yang memekikan anak telinga tubuh Chen Pecuan tetap tak bergelimang Dari tempat samula, sebaliknya malaikat darah pengejar Sukmak terpukul satu langkah ke arah belakang Chen Pecuan bukanlah seorang prajurit kecil yang tak bernama meskipun baru saja bergebrak mati dua an melawan Kok Sipiao Namun untuk menghadapi seorang tongcu ia masih memiliki sisa tenaga Setelah berhasil merebut posisi di atas angin dalam segebrakan saja Tubuhnya merangsak semakin ke depan jurus dua maut dilancarkan bertubi dua memaksa kuatai si malaikat darah pengejar Sukmak terpaksa harus mundur berulang kali ke belakang Tanpa terasa mereka telah keluar dari gang sempit itu Dalam pada itu Hang Po Seng telah sembunyikan pedang bajanya di belakang tunggung Punya rencana untuk menaklukan lebih dahulu kedua orang pria lainnya Siapa tahu kedua orang itu tiba dua putar badan dan melarikan diri Salah seorang di antaranya dengan cepat merogoh ke dalam saku mengambil suatu benda yang akan dilemparkan ke atas tanah Matanya cukup tajam dan awas, sekalipun memandang ia dapat lihat bahwa benda itu adalah sebuah bom udara Otaknya dengan cepat bekerja, serunya mendadak sambil tertawa keras Eeei, eeei, harap kalian berdua jangan bergebrak dulu Cai Hei ada beberapa patah kata hendak diutarakan lebih dulu Di tengah bergetarnya Seng Bahu, tahu dua ia sudah menyelinap di antara KW Ektai serta Tsen Pek Cuan Pada dasarnya malaikat darah pengejar Sukma memang mempunyai rencana lain Ditambah pula ia sadar bahwa harapan baginya untuk rebut kemenangan amat tipis Maka sambil mendorong sampan mengikuti aliran sungai katanya Saudara Cilik, apa yang hendak kau katakan? Diam dua hang poseng melirik sekejap ke arah lelaki berjubah hijau tadi Melihat orang itu sudah menyimpan kembali bom udaranya ke dalam saku Ia lantas berpikir dalam hati, pengaruh dari perkumpulan Sien Kipang terlalu besar Komplotan mereka pun terlalu banyak Andai kata pekerjaan kita pada malam ini kurang bersih Sudah pasti keluarga Sien tak mungkin bisa hidup dalam keadaan tentram Dan aku sendiri pun jangan harap bisa berkelana lagi di dalam dunia persilatan Pikiran tersebut dengan cepatnya berkelebat dalam benak si anak muda itu Setelah sangsi akhirnya ia berkata sambil tertawa Ilmu kiam sahciang dari Tsien Loo Tsien Kwe dapat menghancur lumatkan batu bongpei Sedangkan ilmu pukulan ko sahciang dari Kwa Tong Chu dapat membinasakan orang seketika Kepandaian semacam ini boleh dibilang setali tiga uang dan sama kuatnya lebih jauh Pastilah kedua belah pihak sama dua menderita luka Siapa pantah akan memperoleh kebaikan apapun jua Haaah, haaah, perkataanmu tepat sekali saudara cilik dengan cepat kuatai si malaikat darah Pengejar nyawa menanggapi sambil tertawa tergelak Tak, ku sangka usiamu meski masih muda namun ketajaman matamu benar dua luar biasa Sebaliknya Tsien Pek Chuan menengus dingin, sepatah kata pun tidak berbicara Hong Po Seng Pura II berlagak pilon, katanya lagi sambil tertawa Kota Keng Chia adalah daerah kekuasaan kuatong chu Sedang Tsien Loo Nghyong adalah hartawan kaya dari kota Keng Chiu Pula pepatah kuna mengatakan daripada perselisihan lebih baik Jangan berselisih, bukankah kalian adalah tetangga baik Kenapa harus saling bermusuhan dan mengikat tali persengketaan ini Tepat sekali semula aku Orang Shikwa pun mempunyai pikiran begini Tapi sayang Tsien Loo Nghyong tak tahu diri Maka apa boleh buat aku Orang Shikwa terpaksa tak dapat membantu mendengar pembicaraan itu Tsien Pek Chuan segera sadar bahwa kuatai jelas mengandung rencana lain Diam dua lantas ia berpikir Anjing keparat rupanya dengan menggunakan kesempatan di kalah rumahku Sedang kebakaran kau hendak merampok harta milik aku Orang Shik Chien titik HMM kurang ajar dia tak mau berpikir dahulu Manusia macam apakah aku orang Shik Chien ini Sekalipun ada emas atau perak Tidak nanti ku serahkan begitu saja kepada kalian Kawanan anjing-anjing geladak berpikir sampai di sini Bukannya marah ia malah tertawa Oh 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 oh, kiranya kuatongcu mempunyai maksud baik Wah ah, kalau begitu aku Tsien Pek Chuan telah bertindak terlalu simbrono Setelah menjurah tambahnya lagi Kalau memang kau bermaksud mengikat petali persahabaran dengan diriku Nah sampai jumpa lain kesempatan Dengan langkah gagah ia segera berlalu Mula-mula kuatai si malah ekat darah pengejarnya wa tertegun Kemudian ia tertawa seram Sin Wang Wel serunya seandainya Tai Hu Jien Bu berada di dalam kota Aku harap kau suka bertindak sedikit hati dua Jangan sampai diketahui oleh Kok Kong Chu Ucapan ini mengejutkan hati Tsien Pek Chuan dengan cepat ia putar badan Dengan sorot mata penuh dengan napsu membunuh selangkah Demi selangkah ia dekati kembali manusia Shikwa itu Malaikat darah pengejarnya wa sadar bahwa pihak musuhnya telah dibikin naik pitam dan segera akan turun tangan Meski hatinya kebat kebit namun sepasang telapaknya dipersiapkan juga Hawa murni disalurkan ke seluruh tubuh dan selap menghadapi segala kemungkinan Barusan Chai Hei mendapat laporan dari anak buahku Katanya Tai Hu Jien dari keluarga Chen rupanya sudah hidup dalam dunia perselatan yang penuh dengan dosa Kini ia sudah cukur rambut jadi pendekta di kuil Peim Koan Bicara sampai di situ mendadak ia merandek sementara senyuman yang menyeramkan menghiasi bibirnya Bisa dibayangkan betapa gusarnya Chen Pecuan setelah mendengar perkataan itu Saking marahnya seluruh rambutnya pada berdiri kaku bagaikan landak Tangan dan kaki gemetar keras sambil menggigit bibir teriaknya keras Bajingan, bajingan, sungguh bagus perbuatanmu untuk sesaat ia jadi bimbang dan tiada pemecahan Dengan sendirinya tak berani bergerak sembarangan Chen Giyok Leong dengan wajah pucat piah sebagain mayat segera maju selangkah ke depan serunya Kua Tong Chu, kau pun terhitung seorang enghiong yang punya nama di dunia perselatan masa terhadap nenekku Yang telah berusia 70 tahun lebih dan tak mengerti ilmu silat kalian bertindak kasar hai Di mana perikemanusiaanmu kau telah mengapakan dirinya malaikat darah pengejarnya Wakwatai menunggak dan segera tertawa terbahak-bahak Heee, heee, aku tidak mengapaduakan dirinya Berhubung aku lihat ayahmu juga terhitung seorang cakal bakal dunia perselatan Karena takut ada orang sampai melukai nenekmu Maka sengaja ku boyong dirinya untuk pindah ke suatu tempat Di samping itu mengutus pula beberapa orang saudara untuk merawat serta melayaninya setiap saat Heee, anjing busuk si kuah tiba-dua terdengar Cien Pek Cuan membentak keras, katakan terus terang berapa Yang kau minta? Satu laksa, dua laksa? Aku orang si cien segera penuhi permintaanmu itu Kalau lebih dari itu, maaf aku tak bisa melayani Nolo Oha, sungguh sosial Elo Wangwe puji kuatai sambil acungkan jempolnya Kepada lelaki berjubah hijau itu pesannya Cien Elo Wangwe akan memerseni kau dan kita semua Dua laksa tahil perak untuk kalian bertahun baru Besok datanglah kemari untuk menerima sumbangan itu Sedang aku tak akan mengambil sepesar pun Terima kasih atas pemberian dari Elo Wangwe buru Dua lelaki berjubah hijau itu menjurah kepada Cien Pek Cuan Hang Po Seng yang mengikuti jalannya peristiwa itu Diam dua merasa heki bercampur mendongkol Namun berhubung persoalan itu menyangkut keselamatan dari ibu Cien Pek Cuan Sudah tentu ia tak berani menimrung senaknya Terdengar pria berjubah hijau itu berkata lagi Tai Hujian amat rindu kepada cucu perempuannya Ia suruh Cai Hai datang kemari untuk mengajak Nonawan Hang berkunjung ke situ selama beberapa hari Cai Hai harap Elo Wangwe suka mengawalkan perintahnya ini Sedang Elo Wangwe sendiri kali saja pergi memapak Tai Hujian Hang Po Seng kendati seorang pemuda yang cerdas Tetapi ia belum begitu paham akan hubungan antara lelaki dan wanita Anggapannya berhubung Wang belum Mereka terima maka Cien Wan Hang hendak dijadikan sandera Sebaliknya Cien Pek Cuan sendiri dapat menangkap parti lain dari ucapan tersebut Ia tahu bahwa kuatai suka tertarik olah kecantikan wajah putrinya Dan jelas mempunyai niat jahat terhadap putrinya Seketika itu juga seluruh badannya jadi gemetar keras saking kusarnya Gigi saling beradu gemeretakan Haaah, 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 haaah Elo Wangwe, kau tak usah kuatir seru kuatai sambil tertawa tergelak Nonawan Hang adalah seorang gadis perawan yang cantik dan masih suci Kami pasti akan menjaga keselamatannya baik dan tak akan melukai seujung rambutnya pun juga Sembari berkata dengan lagak tengik dan senyum cengar-cengir ia menoleh ke arah Cien Wan Hang Cien Pek Cuan adalah seorang jago tua yang berwatak berangasan Walaupun ia sadar bahwa keselamatan ibunya terancam Namun hawa gusar yang bergelora dalam gadanya tentu sukar dikendalikan lagi Ia lantas punya pikiran untuk melenyapkan ketiga orang itu terlebih dulu kemudian baru berusaha menolong ibunya Hang Po Seng cukup waspada, dari tingkah laku si jago tua itu ia pun lantas dapat menebak apa yang sedang dipikirkan buru dua teriaknya Elo Ocian Pue, bukankah di dalam ruang bawah tanah sana terdapat tumpukan emas perak serta berlian yang tak bernilai jumlahnya bagi kita orang dua yang belajar silat Harta toh bukan terhitung benda yang sangat berharga Mengapa kau tidak serahkan dahulu harta itu kepada kuatong cuh sedang sisa persoalan lainnya Kita rundingkan lagi secara perlahan-lahan mendengar perkataan itu Cian Pek Cuan tertegun, segara pikirnya, dalam ruang bawah tanah mana terdapat emas perak dan berlian ngawur benar omongan bocah ini Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, dengan cepat ia dapat menangkap maksud hati si anak muda itu Maka seraya ulapkan tangannya ia berseru titik kuatong cuh, marikwailah aku orang si Cian habis berkata ia melangkah terlebih dahulu ke dalam gang sempit tadi Kuatai si malaikat darah pengejar nyawa merasa sanksi untuk beberapa saat lamanya ia ikut Cian Pek Cuan sedang menggunakan akal bulus untuk menjebak dirinya Tapi pikiran lain segera berkelebat dalam benaknya titik meskipun tua bangka si Cian ini adalah seorang manusia yang sukar dilayani Ketiga orang bocah cilik itu bukanlah manusia dua kosen yang sulit dirobohkan Sekalipun kami harus hadapi mereka berempat dengan hanya bertiga saja Kendati kemenangan belum tentu di pihak kami rasanya untuk meloloskan diri masih bukan satu masalah yang terlalu sulit Kenapa aku baru seragu dua inci karena dorongan napsu kemarutnya terhadap kekayaan ia sudah terlalu pandang rendah diri Hang Po Seng Begitu menjumpai Cian Pek Cuan telah melangkah masuk ke dalam lorong sempit, burung dua ia ulapkan tangannya bersama dua orang lainnya dengan cepat menyusul ke dalam Sementara itu kentongan keempat sudah lewat, seluruh gedung bangunan keluarga Cian telah hancur berantakan oleh api berkobar Dengan hebatnya itu, udara ditutup oleh awan gelap sedang suasana di jalan raya sebelah depan pun telah sunyi Dengan hati panas, mendongkol dan penuh kegusaran Cian Pek Cuan berjalan terus ke dalam lorong sempit yang suasananya paling gelap Mendadak ia tak sanggup menahan golakan hawa amarahnya lagi, sambil putar badan sebuah serangan dasyat segera dilancarkan menghantam tubuh kuatai si malaikat darah pengejar nyawa Melihat pihak lawan tiba-dua berubah pikiran, orang si kuat itu kontan naik hitam cepat ia mengegus ke samping kemudian balas melancarkan sebuah serangan dasyat hardiknya Tua bangka Cian rupanya kah sudah tidak memikirkan lagi nyawa nenek tua itu dalam pada itu Hang Gao Seng begitu melihat Cian Pek Cuan telah turun tangan Tubuhnya segera berkelebat lewat menghadang jalan mundur dari musuh duanya Pedang baja dikebaskan ke muka kemudian mengirim satu sapuan kilat lemu pedang yang digunakan betul dua luar biasa hebatnya Di tengah kesunyian yang mencekam seluruh jaga terdengar satu desilan tajam yang amat memekikan telinga bergeletar membelah angkasa Baru saja kedua orang pria itu putar badannya dalam keadaan gugup mereka jadi terkesiap dan menjerit kaget Buru-buru mereka loncat mundur ke belakang dengan sekuat tenaga Saking tegang dan kagetnya hampir saja tubuh mereka menumbuk di atas punggung kuatai Hang Po Seng mengayunkan pedangnya ke depan, tiba dua bahu kirinya terasa amat sakit hingga merasuk ke tulang sum-sum Gerakan pedangnya kontan jadi rada lambat, menggunakan kesempatan itulah kedua orang lelaki tadi segera loncat keluar dari kepungan hawa pedang lawan Si anak muda itu jadi amat gusar, apalagi setelah dilihatnya mereka berdua telah menyingkap jubah meloloskan senjata tajamnya Sambil gertak gigi kembali ia lancarkan sebuah babatan kilat Kedua orang itu adalah anak buah dari kantor cabang perkumpulan Sien Kiepang di kota Kengcil Pada hari dua biasa belum pernah menjumpai kepandayan ilmu pedang yang begini dasyatnya Seketika itu juga pecah lah nyali mereka, sambil menjerit kaget kembali mereka berdua mengegus ke samping Sebaliknya malaikat darah pengejar nyawa sendiri, bagaimanapun juga dia adalah seorang pemimpin suatu daerah Dalam keadaan yang terkepung dan berhadapan dengan serangan dua gencar dari Sien Pek Echuan Sudah tentu tiada kesempatan lagi untuk mengurusi anak buahnya, tapi ia tahu bahwa keadaan anak buahnya amat kritis dan berbahaya Dalam keadaan gugut dan kagetnya, cepat ia meraung gusar Lepaskan tanda bahaya Sejak semula Hang Po Seng telah berjaga dua atas tindakan tersebut Ketika melihat babatan pedangnya mengenai sasaran kosong dan menjumpai pula pria berjubah hijau itu telah meluncur ke arah tembok Pergelangannya segera ditekan ke bawah Dengan gagang pedang bajanya ia sonok jalan darah Tiong Li di atas tubuhnya Pedang baja itu berwarna hitam pekat, ditambah pula sodokan itu dilancarkan dengan kecepatan yang tak terkirakan Seketika itu juga pinggang pria berjubah hijau itu termakan oleh sodokan berat tersebut Ia menjerit kesakitan dan tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah Melihat serangannya berhasil mengenai sasaran, pedangnya dengan cepat dibabat ke sebelah kiri menyerang pria lainnya Orang itu baru saja meloloskan ruyung baja dari pinggangnya, merasakan datangnya ancaman Dalam keadaan gugup dan tergopoh dua dengan cepat ia tangkis serangan pedang Hang Po Seng dengan senjatanya Terang terdengar suara bentrokan nyaring bergeletar di angkasa diiringi percikan bunga dua api Hang Po Seng belum lama terjun ke dalam dunia persilatan, watak serta hatinya masih lembut dan penuh welaskasih Ketika pergelangannya diputar sampai di tengah jalan tiba dua ia tabok senjatanya sejajar dengan dada Meski begitu ruyung baja pria itu terbabat putus Juga jadi beberapa bagian, tabokan tersebut bersarang di atas punggungnya membuat ia roboh terjengkang di atas tanah dan tak sanggup bangun kembali Tiga jurus dua gerakan serangan itu dilancarkan hanya dalam waktu yang amat singkat Kuatai yang berhasil mengetahui keadaan itu dari suara jeritan rekan duanya jadi terkesiap dan mengucurkan keringat dingin Dalam posisi yang terkepung rapat oleh musuh dua tangguh ia tak berani bergebrak lebih jauh Dalam suatu kesempatan mendadak ia membentak keras, sepasang kakinya menjejak tanah dan segera meloncat ke atas dinding tembok sebelah kiri Pada saat itulah, dari tempat kejauhan terdengar seseorang sedang berseru, kua elote, suaranya serat, berat dan datar, dan rupanya suara tadi dipancarkan dari tempat kejauhan Hang Po senjadi terkesiap, segera ia melayang ke depan, gagang pedangnya bergerak cepat menghajar jalan darah Kuan Goan di tubuh kuatai Sementara mulutnya berseru dengan ada berat titik orang yang bakal datang memiliki ilmu silat yang amat lihai Biar Goan Po e pancing pergi orang dua itu sedang elo wan gue cepatlah berusaha menolong orang sang tangan bekerja cepat Ia tangkap tubuh kuatai yang sedang roboh terjengkang ke atas tanah dan melemparkannya ke belakang dinding tembok tinggi Otaknya cerdas dan tindak tanduknya cekatan, meski usia Tsien Pek Cuan telah melewati setengah abad namun tanpa sadar ia telah mendengarkan petunjuk dari si anak muda itu Sambil mencengkeram dua orang lainnya dengan sebat ia loncat masuk ke belakang tembok tinggi Tak kala dilihatnya dua bersaudara Tsien masih berdiri tak berkutik di tempat setnula Dengan hati gelisah Hang Po sen kembali berseru Kenapa kalian berdua belum berlalu ayoh cepat melarikan diri dari sini tangannya dengan cepat berkelebat mencengkeram pergelangan tangan Tsien Won Hong Gadis itu jadi gugup buru dua ia meloncat ke belakang tembok pekarangan Belum lama dua bersaudara Tsien rende nyembunyikan diri Dari mulut lorong telah berkumandang datang suara keguran yang serak dan berat Siapa di situ noloha Sungguh cepat gerakan tubuh mereka pikir Hang Po sen Ketika ia berpaling tampaklah dua sosok bayangan hitam bagaikan sambaran kilat sedang meluncur datang Raut wajah mereka sukar dilihat dengan jelas Buru dua si anak muda itu enjotkan badannya dan lari keluar dari tempat persembunyiannya dengan langkah lebar Tak kala kedua orang itu baru saja melangkah masuk ke dalam lorong sempit itu Mereka telah menyaksikan gerakan tubuh Hang Po sen yang sedang lari dari sana Dengan gerakan cepat bagaikan sambaran kilat Diam-diam mereka memuji atas kehebatan ilmu silatnya Terdengar bentakan keras bergeletar di angkasa Diiringi seruan Kejar dua sosok bayangan manusia meluncur ke depan dengan amat cepatnya mengejar diri Hang Po sen yang sudah lari terlebih dahulu Tiga sosok bayangan manusia berlarian di atas permukaan salju yang putih Dalam waktu singkat mereka telah keluar dari tembok kota Hang Po sen yang iari di paling depan Sambil berkelebat tiada hentinya ia awasi gerak-gerik di belakang tubuhnya Mendadak ia temukan kurang lebih sepuluh tombak di belakang mereka Telah menguntit pula sesosok bayangan manusia Orang itu mempunyai gerakan tubuh yang enteng dan cekatan sedikit pun tidak kedengaran suara berisik Sedang sepuluh tombak lagi di belakang orang tadi berkumandang suara gemerisik yang nyaring Diam dua ia lantas berpikir Jelas kepandaian silat yang dimiliki kedua orang itu sangat lihai Kalau aku harus melawan mereka berdua sekaligus Jelas kekuatanku masih belum memadahi Lebih baik ku bereskan dahulu Salah satu di antaranya Kemudian baru mencari kesempatan untuk membereskan yang lain Kalau tidak begitu Lama-kelamaan aku bisa kehabisan tenaga Setelah mengambil keputusan dimikan Hawa murninya segera disalurkan ke seluruh badan Dan berlari semakin cepat lagi ke depan 0 0 0 0 0 0 0 Sedikit pun tidak salah Setelah saling berkejaran beberapa lamanya Dua orang pengejar yang menyusul dari belakang mulai berpisah Yang satu di depan dan yang lain ada di belakang Ketika waktu berlalu semakin lama Orang yang berada di paling belakang ketindai on semakin jauh lagi Akhirnya napas orang itu tersengkal dua dan larinya makin perlahan Beberapa waktu kemudian bayangan tubuh Hang Po Seng sudah pelenyap Tak berbekas hanya meninggalkan percikan salju yang berhamburan di mana dua Waktu itu Fajar baru saja meningsing Suasana di sekeliling tempat itu sunyi senyap Tak kedengaran sedikit suara pun Hang Po Seng sambil membawa seng pengejar yang kini tinggal Seorang telah meninggalkan kota Kengciu sejauh 50 li Orang itu mengejar terus tiada hentinya Apa daya kekuatan mereka seimbang Hingga walaupun ia tidak sampai ketinggalan Namun untuk menyusu lebih cepat jelas tak mungkin Di samping itu orang tersebut pun tak sudi melepaskan mangsanya begitu saja Dalam keadaan pikiran yang kalut dan bingung ia mendengus gusar Segenap tenaganya segera dilenyapkan keluar Seketika itu juga terdengar ujung baju tertiup angin Sereet, sereet, tubuhnya bergerak lebih dekat 5-6 tombak lagi dari si anak muda itu Diam-diam Hang Po Seng merasa terperanjat Meninjau dari keadaan tersebut Ia sadar bahwa sulit bagi dirinya untuk melepaskan diri dari kejaran orang itu Terpaksa ia bulatkan tekat dan segera berhenti berlari Pedangnya dilintangkan sejajar dengan dada siap menghadapi segala kemungkinan Dalam waktu singkat orang itu sudah berdiri di hadapan musuhnya Ketika menemukan bahwasannya Hang Po Seng hanya seorang bocah yang baru-baru siak 6-17 tahun Ia merasa tercengang dan tidak habis mengerti Lama sekali ia melengak dan ragu-ragu Hang Po Seng sendiri pun dengan menggunakan kesempatan itu memperhatikan raut wajah lawannya Dia adalah seorang kakek berjubah biru yang mempunyai potongan wajah menyeramkan Sepasang maculangnya yang tajam menatap tubuhnya dari atas kepala hingga ke ujung kaki Dari ujung pedang sampai ujung baju Wajahnya berubah berulang kali, entah apa yang sedang dipikirkan Sahabat akhirnya pemuda kita menegur sambil tertawa Di malam tahun baru yang seharusnya dirayakan dengan sukarya Kenapa kau kejar terus aku si bocah Rudin? Tingkah lakumu mencurigakan Melihat orang lantas melarikan diri jelas membuktikan bahwa kau telah melakukan perbuatan terkutuk yang malu dilihat orang Setelah Eloyamu menjumpai kejadian semacam ini tentu saja harus kuurus sampai jelas duduk perkaranya Oh oh oh, tadinya aku mengira saudara adalah komplotan penyamun dari perkumpulan Sien Kiepang Tak taunya adalah seorang Eloyamu Maaf, maaf, keparat cilik, rupanya matamu sudah buta terdengar kakek berjubah biru itu membentak gusar Eloyamu si Tio dan justru adalah orang huhoat pelindung hukum dari perkumpulan Sien Kiepang Oh oh oh, ternyata kau adalah Tio Eloyamu Seru hang poseng dengan alis berkerut Lalu siapa yang ada di belakangmu tadi mengapa sampai sekarang belum juga sampai di sini bocah keparat Kau benar dua seorang manusia yang berhati licik HMM tiada halangan ku beritahukan kepada Nuh Orang yang ada di belakang itu silim dan merupakan seorang hiangsu dari perkumpulan Sien Kiepang Sebentar lagi aku Tio Eloyamu akan kembali ke markas untuk melewati masa tahun baru ini Ia merandek sejenak, kemudian tambahnya, bocah keparat Siapa namamu dan berasal dari mana cepat katakan yang jelas Eloyamu segera akan membawa kau pergi menjumpai pangcu kami Tanggung kau bakal jadi kaya dan hidup dalam kemakmuran Simhoat tenaga dalam yang dilatih hang poseng jauh berbeda dengan Simhoat tenaga luwekang partai dua lain Kini sembari mengatur pernapasan ia tersenyum dan berkata kembali Ah 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 jadi saudara mengejar diriku dengan susah payah Tujuannya tidak lain adalah hendak mengajak aku masuk komplotan Tapi sebelum itu aku ingin tahu lebih dulu Sebetulnya kedudukan Hiangcu serta Huhoat mana yang lebih besar Bagaimana pula kalau dibandingkan dengan Kua Tongcu titik Kakek berjubah biru itu tertawa congka Di bawah pangcu terdapat para tongcu yang memimpin cabang Dua perkumpulan Hiangcu adalah seorang pembantu yang ditempatkan di bawah tongcu Kedudakannya rendah dan amat kecil Ia tidak lebih seorang pelayan yang harus mondar mandir menjalankan tugas Sebaliknya Huhoata lowea langsung di bawah pimpinan pangcu Kedudukannya tinggi dan tidak menjalankan perintah dari siapapun Eiii, bocah cilik, siapa gurumu aneh benar pedang baja milikmu itu titik Hong poh seng tersenyum, bukan menjawab ia malah bertanya kembali Berapa banyak sih para Huhoat yang ada di dalam perkumpulan Sien Kietang titik Haah, 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 tidak banyak pun tidak termasuk sedikit Semuanya berjumlah 30 orang Aku orang Sityo adalah pahlawan yang ikut memperjuangkan berdirinya perkumpulan Sudah lama mengikuti pangcu dan termasuk salah seorang Kepercayaan suara orang ini serak berat dan lantang Gelak tertawa maupun pembicaraannya amat menusuk pendengaran Hong poh seng yang mendengar penjelasan itu diam dua merasa terperanjat Pikirnya, pengaruh serta kekuatan perkumpulan Sien Kietang benar dua amat luas dan besar Cukup ditinjau dari para Huhoatnya saja mencapai jumlah 30-an Ahm orang Sityo ini mengaku sebagai salah seorang kepercayaan pangcunya Mungkin ilmu silat yang dimiliki termasuk dalam kelas utama Berpikir demikian ia sengaja tersenyum dan berkata Tio Loo Yawah maaf seribu kali maaf Berhubung aku masih ada urusan lain yang harus segera diselesaikan Terpaksa kita berpisah sampai disini saja Bila ada jodoh kita berjumpa lagi di lain waktu Kakek berjubah biru itu mendengak dan segera tertawa tergelak Titik heeh, heeh titik heeh titik bocah cilik Kita bisa saling berjumpa itu namanya jodoh kau Jangan harap bisa melarikan diri lagi Badannya bergerak cepat ke depan Jari tangannya segera mengirim satu totokan kilat Totokan itu nampaknya dilancarkan dengan gerakan yang enteng dan sederhana Padahal tempat yang diancam adalah jalan darah kematian di tubuh Hang Po Seng Sekali kenanya wasianak muda itu pasti melayang Hal ini bisa menunjukkan betapa keji dan telengasnya si kakek itu Hang Po Seng merasa terkejut bercampur gusar Pedang bajanya segera diputar kencang dan mengirim serangan Terdengar kakek berjubah biru itu tertawa keras Badannya berkelebat mendadak dalam genggamannya telah bertambah dengan sebilah pedang pendek Sambil melangkah ke depan memutar tubuhnya Cahaya tajam berkilauan memenuhi angkasa Serbuan babatan kilat dilepaskan membabat pergelangan tangan Hang Po Seng Dalam waktu singkat cahaya tajam berkilauan di angkasa Desilan tajam menggeletar memekakan Telinga, di tengah remang duanya cuaca Dua sosok bayangan manusia saling menyambar ke sana kemari Sebuah pertempuran sengit pun telah berlangsung Di lengah pertarungan itu luka di atas bahu kiri Hang Po Seng terasa sakit hingga merasuk ke tulang sum-sum Namun dengan wataknya yang keras hati, meski luka bahunya terasa amat sakit namun tidak sampai mengganggu jalannya pertarungan Maka sambil menahan sakit ia layani terus serangan dua gencar dari kakek berjubah biru itu Tapi setelah pertarungan berjalan semakin lama dilihatnya totokan jari kiri berputaran Pedang kanan dimainkan dengan begitu keji dan telengas Seolah dua antara dia dengan dirinya sudah terikat dendam sedalam lautan Dan bagaimanapun juga jiwanya akan dihabiskan hari itu juga Pemuda si Hang Po ini jadi naik pitam, bentaknya penuh kegusaran Hei, orang setio, antara kita berdua toh tak pernah terikat dendam ke sumat apapun juga Kenapakah selalu mendesak diriku sedemikian rupa diam Dua kakek berjubah biru itu sendiri pun merasa terperanjat Mimpi pun ia tak pernah menyangka kalau pemuda yang berusia 6-17 tahunan ini Bukan saja ilmu meringankan tubuhnya sempurna Dalam hal tenaga luakang serta permainan pedang pun demikian lihaina Tapi ketika ia teringat kembali akan hasil latihannya selama 10 tahun Kendati dalam hati terkesiap ia masih yakin bahwa kemenangan pasti berada di pihaknya Oleh karena itu setelah mendengar seruan tersebut Sambil tertawa lantang katanya titik Siapa yang tunduk kepadaku ia hidup? Siapa yang membangkang dia harus modar bocah keparat Mengingat usiamu masih amat muda lebih baik cepat Dualah buang senjatamu dan menyerah kalah Mungkin saja selembar jiwamu masih bisa kuampuni titik Kurang ajar pikir Hang Po sendalam hati Rupanya kawanan manusia laknat ini sudah terbiasa menganiaya kaum lemah Dengan sewenang duanya HMM membicarakan soal cengli dengan mereka Sama artinya memetik gitar di depan kerbau Titiklah sadar andai kata kemenangan tidak cepat Dua diraih maka sulit baginya untuk meloloskan diri Maka ia mulai bersikap tenang dan makin mengendorkan serangan duanya Sementara dengan tajam ia menantikan kesempatan baik untuk menghancurkan kakek tua itu dalam sebuah serangan mendadak Beberapa saat kemudian gelap berubah semakin gelap oleh awan hitam Salju pun turun dengan gerasnya Tiba-tiba terdergar kakek berjubah biru itu membentak keras Hei bocah keparat, kenapa dengan lengan kirimu setelah lama bertarung Belum berhasil juga merebutkan menangan kakek tua ini Mulai gelisah dan tidak tenteram Apa daya pertahanan dari Hang Po Seng benar dua sangat kuat Kendati serangannya bertubi dua dan teramat gencar Namun belum juga berhasil merobohkan pertahanan lawan Karena mendapat keletaran dua keras luka di bahu kiri Hang Po Seng sudah terasa amat sakit sejak Tadi, karena itu selama bertarung tangan kirinya mencengkeram ikat pinggang kencang dua Kini setelah mendengar suara teguran itu ia tertawa keras Tangan kiriku terkenal karena ampuhnya Aku takut kalau sampai kugunakan tangan ini jiwamu lantas melayang Maka aku berusaha menahan semisanya Bukankah di antara kita tiada ikatan dendam apapun juga? Nah, itulah dia aku jadi tak tega untuk turun tangan jahat Tapi kalau kau memang tak tahu diri Apa boleh buat kakek tua berjubah biru itu tahu Kalau si anak muda si Hang Po ini sedang mengacau belo Ia mendengus dingin Serangan pedangnya diperketat dan mengurung tubuh lawannya rapat dua Mendadak Hang Po Seng merasakan daya tekanan di sekeliling tubuhnya makin berlipat ganda Diam dua ia jadi gelisah Ia takut yang cu silim itu keburu datang Andai kata sampai terjadi begitu dengan satu lawan dua jelas Posisinya akan semakin terjepit dan berbahaya Otaknya segera berputar cepat Akhirnya ia ambil keputusan untuk menempuh bahaya Sebuah serangan gencar segera dilepaskan Sementara itu kakek berjubah biru itu secara beruntun telah melepaskan sembilan buah serangan berantai Kesembilan buah serangan itu dilancarkan dalam rangkaian satu gerakan Cepatnya luar biasa dan sukar diikuti oleh pandangan mata Pada dasarnya Hang Po Seng memang ada maksud memancing musuhnya masuk jebakan Ia segera membuka tubuh dan sengaja memperlihatkan sebuah titik kelemahan Padang bajanya mengunci kiri menangkis ke kanan seolah dua sudah kehabisan tenaga untuk bertahan Sementara kakinya dengan mengikuti aliran sungai mendorong sampan Secara beruntun mundur pula sembilan langkah ke belakang Menyaksikan keadaan lawannya kakek berjubah biru itu jadi amat girang Pedang pendeknya mencukil ke atas memancing pergi pedang bajasianak muda itu Sedang jari tangan kirinya bagaikan tombak segera disodok ke dalam Sodokan jari ini dilancarkan dengan kecepatan bagaikan kilat Arah yang dituju bukan lain adalah jalan darah li kenghiat di dada Hang Po Seng Andai kata serangan itu mengena sasarannya meski tubuhnya terbuat dari bajap pun pasti akan roboh terjengkang Siapa tahu tubuh Hang Po Seng hanya bergetar sebentar saja setelah tamakan oleh sodokan jari itu Diikuti ia membentak keras, pedangnya segera membabat ke muka Pertarungan yang berlangsung atara kedua orang itu telah mencapai ratusan jurus Salju berderai dengan derasnya, angin dingin berhembus menusuk tulang Pertarungan antara mereka berdua berjalan makin sengit dan ngeri Kakek berjubah biru itu ada maksud cepat dua menyelesaikan pertarungan ini Maka dalam totokannya tadi ia telah mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya Siapa sangka bukan saja Hang Po Seng tidak Roboh malahan melancarkan satu batatan kilat ke arahnya Dalam keadaan gugup dan terkesiap buru dua badannya miring ke samping untuk meloloskan diri Serangan babatan dari Hang Po Seng barusan telah menggunakan kekuatan yang maha besar Bagaikan pindihan gunung taisan terdengar suara bentrokan nyaring menggema di angkasa Pedang pendek si kakek berjubah biru itu segera mencelat ke angkasa Diikuti cahaya pedang berkelebat lewat, bahu kanannya dari atas hingga ke bawah Seketika terbabat putus jadi dua bagian, darah segar munkrat keempat penjuru Membasai permukaan bumi yang putih oleh Salju Keadaan kakek ini benar gua mengerikan sekali Untuk pertama kalinya ia membunuh orang membuat Hang Po Seng tak kuat menahan emosinya Lama sekali ia berdiri termangu dua sebelum mundur beberapa langkah ke belakang Dan duduk bersila di atas tanah untuk mengatur pernapasan Haruslah diketahui, ayahnya adalah seorang tokoh dunia persilatan Yang memiliki ilmu silat sangat lihai dan merupakan pula tulang punggung dari kalangan lurus Sebelum pertemuan Pak Bang diadakan dan menyaksikan kaum iblis telah merajalillah di mana-mana Maka secara diam dua ia telah meleburkan segenap kepandayan silat yang dimilikinya Kedalam sebuah rangkaian ilmu pedang yang terdiri dari 16 jurus dan ditulis dalam sejilid kitab Kemudian bersama dua dengan pedang baja itu diserahkan ke tangannya Ia berbuat demikian sebagai persiapan Dan andai kata akhirnya ia mati, putranya masih dapat mewarisi sedikit kepandayannya Oleh karena itulah baik tengah dalam maupun ilmu pedangnya ia mendapat warisan langsung dari ayahnya Ibunya dahulu juga termasuk seorang tokoh bulim yang sangat ihai Kemudian meski tenaga luekangnya punah namun ilmu silatnya masih tetap dimiliki Sayang kepandayan silat ibunya tidak sesuai bagi kaum pria Maka tak sepotong pun ilmu silat itu diwariskan kepada putranya Ia hanya khusus memerintahkan putranya mempeyajari ke 16 jurus ilmu pedang itu Walau begitu semua kepandayan melatih badan jadi kuat Ilmu menyembuhkan luka dalam maupun luka racun Ilmu mengesarkan jalan darah serta ilmu dua lain untuk melindungi keselamatan putranya Telah diwariskan semua kepada Hang Po Seng Kendati begitu totokan berat dari kakek berjubah biru Tadi hampir saja membuyarkan hawa murni di dalam tubuhnya Ditambah pula ia harus berlari jauh dan bertarung lama Luka di atas bahu kirinya menyerang pula tiada hentinya Begitu pertempuran usai cepat dua ia mengatur pernapasan di atas permukaan salju Hawa murni baru saja mengelilingi tubuhnya satu kali Napasnya belum sampai teratur Mendadak dari tempat kejauhan terdengar berkumandang datang suara derap kaki kuda yang nyaring Cepat si anak muda itu membuka matanya Tampaklah sebuah kereta kuda yang mentereng dan megah dengan empat ekor kuda penarik yang tinggi dan besar sedang berlari mendekat dengan cepatnya Seng Kusir adalah seorang lelaki berusia 40 tahunan Memakai mantel terbuat dari kulit binatang Memakai topi bulu dan membawa cambuk kuda sepanjang satu tombak yang terbuat dari kulit kijang Dan dananya mewah, mentereng dan agung, seolah dua kereta dari pangeran atau bangsawan kaya Setelah memandang sekejap ke arah kereta itu, dalam hati ia berpikir, kereta ini dari arah selatan menuju ke utara Mungkin tempat yang dituju adalah kota Kengciu, entah, sungguh cepat lari kuda itu Dalam sekejap matel, telah berada kurang lebih puluhan tombak di hadapan si anak muda itu Mendadak terdengar Seng Kusir berseru, lapor nona, ada orang di sana E-e-i mayat dari Tin Hau Pot menggelepak di sana Ta-ar kereta kuda itu bergeser tiga tombak jauhnya di atas permukaan salju dan berhenti tepat di depan hangpo Seng Si anak muda itu perlahan dua mendongak memandang ke arah kereta mentereng itu Mendadak ia merasa terperanjat, kiranya sepasang metode dari kusir itu amat tajam bercahaya Sepasang keningnya menonjol tinggi dua sekilas memandang siapapun tahu kalau tenaga lekangnya amat sempurna Wah, selaka, rupanya aku telah bertemu dengan jago lihai pikir pemuda si hangpo ini Kusirnya saja sudah begitu itai, apalagi majikannya Tanpa sadar matanya dialihkan ke atas kereta Horden tersingkap ke samping, terdengar suara teguran yang merdu berkumandang keluar Tiohot hoat mana yang kau maksudkan Tiocien titik Seraut wajah gadis yang cantik dengan sanggul yang tinggi muncul dari balik horden jendela Disusul munculnya pula seorang daya yang kecil berbaju merah berdiri di belakang darah ayu tadi Pandangan mata hangpo sen jadi cerah, pikirnya, oh oh oh, ternyata hanya seorang darah ayu Ditingjau dari dandanannya yang agung dan mentereng jelas kepandaian silataya Belum tentu lihai dalam pada itu gadis ayu tadi sudah melongo keluar jendela Memandang sekejap ke arah mayat yang terbelah jadi dua di atas permukaan salju Biji matanya berputar memandang pula sekejap ke arah hangpo sen yang duduk bersila di atas tanah Dari perubahan wajahnya nampak jelas betapa terkejut dan kagetnya gadis itu Hei, apakah kau yang bacok huhoat kami jadi dua bagian mendadak terdengar daya yang dalam kereta menegur Melihat daya yang itu baru berusia belasan dan sifat kekanak duaannya belum hilang Timbul rasa senang dan simpatik dalam hati hangpo sennya segera tersenyum dan mengangguk Mengapa kau bunuh dirinya kembali daya yang cilik itu bertanya Aku sendiri pun tak tahu ia hendak men bunuh diriku terpaksa aku dahului dirinya Oh sen mendaduk terdengar gadis sayu itu berseru Coba ambillah pedang antiknya itu dan perlihatkan kepadaku mendengar perintah itu Seng kusir kereta tadi segera loncat turun dari tempat duduknya Sungguh hebat gerakan tubuh orang ini bukan saja enteng bahkan sama sekali tak bersuara Hangpo sen sudah menyadari akan kelihayaan lawannya Melihat orang itu meloncat ke arahnya Dengan cepat ia oncat bangun dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan Hei, lebih baik kau jangan melawan Terdengar daya yang cilik itu berseru lagi Kalau tidak maka kau bakal rugi dan menderita sakit Sementara seruan itu baru saja berkemandang Kusir tadi telah meluncur ke hadapan hangpo seng Tangannya segera berkelebat marampas pedang baja itu Tentu saja si anak muda itu tak sudi menyerah dengan begitu saja Pedang bajanya diputar lalu membabat ke bawah Dalam waktu singkat partarungan seru telah berkobar Sungguh lihai kepandaian silat yang dimiliki kusir itu Tangan kanannya menyerang ke sana sebentar membabat kemari Semua sarangan tak pernah berpisah dari urat dua ini ditubuh hangpo seng Sementara telah pakakinya menjulur menarik tiada hentinya coba merampas pedang baja itu Serangannya cepat, aneh dan tidak berada di bawah kok si piau Diam-diam hangpo seng merasa cemas bercampur gelisah Dari gerakan tubuh musuhnya yang gesit dan cepat Dia tahu kepandaian orang berlipat ganda lebih tinggi dari kepandaian sendiri Ditambah pula ia baru saja menyelesaikan pertarungan sengit Dan bahu kirinya telah terluka tak mungkin baginya untuk merebut kemenangan Mau lari kemana dia harus pergi mau mandah dibekuk Tentu saja ia tak sudi satu-duanya jalan yang ia miliki Hanyalah bertempur sampai titik darah penghabisan Meskipun kecerdasan otaknya luar biasa Apa daya kekuatan tidak memadahi Sebelum ia memperoleh satu akal bagus untuk menghindarkan dari maut Sebuah totokan kilat dari kusir itu telah menghajar di atas pinggangnya Totokan itu datangnya mendadak dan di luar dugaan Baik dipunahkan maupun dihindari sudah tak sempat lagi Dalam gugup kegelisahnya hawa murni di atas pusarnya Ditekan ke bawah jalan darah di atas pinggang pun Segera bergeser setengah cun dari tempat semula Tatkala serangan totokan dari kusir itu mengenai tubuh iawannya Tiba-tiba ia merasa ujung jarinya tergelincir ke samping Lalu mental baik ikatan pat rasa tegurnya sambil tertawa Bocah cilik, hebat benar kepandaianmu Rupanya ilmu tersebut bernama hawi si keng wan terbang melayang bukan Hang po seng menjerit kesakitan setelah terkena sodokan tersebut Pedang bajanya segera diperkencang dan mengirim tiga buah serangan berantai yang sangat gencar Menghadapi serangan dua maut semacam itu Kusir tadi tak berani gegabah Buru-buru ia mundur ke belakang berulang kali Haruslah diketahui ilmu pedang yang digunakan si anak muda itu paling banyak menggunakan tenaga Setelah hawa murninya makin menipis permainan ilmu pedangnya jadi kacau Senjata berat 52 kaki itu pun bukan membantu malahan menjadi beban yang berat Setiap saat ada kemungkinan terlepas dari cekalannya Dalam hal ilmu silat segala yang dipaksakan merupakan pantangan paling besar Meski dalam hati ada niat apa daya tenaga tidak memadahi Setelah saling bergebrak dua puluhan jurus tiba dua pergelangan kanannya kena dicengkeram oleh kusir kereta itu Sekujur badannya jadi gemetar keras, hawa murni jadi buyar, ketiaknya jadi kaku dan badannya roboh terjengkang di atas permukaan salju Melihat musuhnya telah roboh kusir kereta itu memungut pedang baja tadi dari tangan hangposen kemudian diangsurkan ke dalam kereta Gadis cantik itu menerima senjata tersebut kemudian dibolak-balik melihatnya beberapa saat Tiba dua jarinya mengentil di atas tubuh pedang baja itu hingga berbunyi gemerencingan yang nyaring Pedang itu terbuat dari baja murni yang sukar didapatkan dalam kolong langit, ujar kusir itu dari Samping kereta Golok mustika maupun pedang mustika sukarunyut menebas kutung senjata tersebut Benda ini terhitung salah satu benda mustika dalam dunia persilatan Gadis cantik itu melirik sekejap ke arah hangposen yang mengeletak di atas tanah Lalu tanyanya kepada kusir itu, pernahkah kau dengar dahulu ada orang yang pernah menggunakan senjata tajam seperti ini Kusir itu berpikir sebantar lalu mengjeleng menghiong kenamaan yang ada dalam bulim tak seorang pun yang pernah menggunakan pedang baja seperti ini Maksud dari ucapan itu jelas sekali, manusia kenamaan yang tersohor dalam dunia kangong tak seorang pun yang tak dikenal olehnya apalagi senjata andalan yang yang mereka gunakan Gadis cantik itu menganggu perlahan, sorot matanya dialihkan kembali ke arah hangposen, lalu tegurnya Kau adalah anak murid dari partai mana hangposen yang mengeletak di atas tanah merasakan sesuatu siksaan yang sukar dilukiskan dengan kata dua Melat gadis itu bertanya dengan wajah tawar, ia pun menjawab dengan suara hambar, ilmu silat berasal dari keluarga sendiri Aku tak pernah angkat guru, amilmu silatmu tidak lemah, semestinya keturunan dari keluarga kenamaan, apasimu dan siapa pula nama besar dari ayahmu Sudah tentu tak mungkin bagi hangposen untuk menjawab sejujurnya, tapi dia pun tidak ingin memalsukan nama ayahnya, segera sahupnya dengan suara melantur Aku si hangposen, ayahku telah banyak tahun tutup usia, kini setelah aku jatuh ke tanganmu, rasanya lebih baik Tak usah ku sebutkan lagi nama ayahku almarhum sepasang alis gadis cantik itu berkerut kencang, rasa tidak senang terlintas di atas wajahnya, sesudah termenung sebentar katanya kepada oh sem si kusir kereta itu Coba gelada sakunya, andai kata tiada hal yang mencurigakan lenyapkan saja jiwanya Raut wajah gadis itu cantik jelita bagaikan bidadari, sungguh tak nyana hatinya keras dan telengas, memandang jiwa manusia bagaikan derumputan, sungguh tidak sesuai dengan wajahnya yang cantik jelita itu Setelah mendapat perintah kusir itu segera mendekati tubuh hangposen tanpa mengucapkan sepatah katapun, dengan cepat seluruh si anak muda itu diperiksa dengan seksama A-a-a-ai, tak usah kau geledah lagi Tukas hangposen sambil menghela nafas panjang Tiada tanda dua yang mencurigakan dalam sakuku, silah engkau turun tangan secepatnya H-m-m, tutup mulutmu, kau tidak berhak untuk melarang diriku melakukan pemeriksaan Diam dua hangposen menghela nafas dan pejamkan matanya rapat dua A-a-a-ai, ibu mengharapkan putranya jadi seekor naga Siapa sangka harapannya hanya sia dua belaka ia berpikir di dalam hati meskipun mati hidup manusia berada di tangan Tian Tapi aku mati dalam keadaan penasaran Bila seseorang telah mendekati ajalnya seringkali otaknya jadi makin cerdas dari keadaan biasa Ia teringat kembali akan teratai racun Tan Hui E. Toklian Teringatku ia surat dari ibunya Ia tahu ibunya hendak menggunakan kemustajaban dari teratai beracun itu untuk menyembuhkan luka dalam miar Dideritanya serta pulihkan kembali tenaga dalam yang dimilikinya Setelah itu munculi kembali di dalam dunia persilatan untuk membereskan rekening lama Berpikir sampai ke situ ia merasa amat menyesal dan kecewa Ia merasa tidak seharusnya ia beradu jiwa dengan huho at sityo itu Bukan saja sama sekali tak ada hasilnya malahan hawa murni yang ia miliki jadi lemah Selembar jiwanya dikorbankan dengan percuma dan yang paling penting lagi Ia bakal menyianyikan harapan ibunya yang mengasingkan diri di atas gunung terpencil Sementara pelbagai ingatan berkelebat dalam benaknya dan diam dua ia merasa amat menyesal Oh sem si kusir kereta itu telah selesai menggeledah seluruh pakaiannya Kecuali sebuah kepingan pek tiada benda lain yang ada di situ Maka hawa murninya segera dikumpulkan di atas telapak kanan siap dihantamkan ke bawah Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya cepat ia tarik Pakaian si anak muda itu kemudian memeriksa bahu kirinya Aha jeritan kaget bergema di angkasa Lapor Syocya, orang ini telah merubah wajahnya dengan obat merubah muka Sebenarnya gadis cantik itu telah menarik kembali tubuhnya ke dalam kereta Ketika mendengar seruan tersebut, ia segera melongo kembali keluar jendela Sekilas memandang segera temukan meski raut wajah hang poseng hitam pekat bagaikan pantat kuali Namun dari batas leher hingga ke bawah berwarna putih bersih Nampak suatu perbedaan yang menyolok sekalian tata warna putih dan hitam itu Hang poseng sebenarnya telah pejamkan matu menantikan kematian Ketika secara tiba dua rahasianya ketahuan orang Ia segera buka matu menyapu sekejap sekeliling tempat itu Betapa gusarnya sewaktu melihat Oh Sam sedang melepaskan pakaian yang ia kenakan Dengan rasa jengah bercampur marah bentaknya Sejak dilahirkan aku memang bertubuh belang Apa salahnya kalau keadaanku begini? Hang buat apa kalian kaget dan menjerit-jerit seperti orang eh Dan koma coba singkap ujung baju orang itu mendadak Terdengar gadis cantik itu berkata kembali Oh Sam segera menyingkap ujung baju hang poseng Tampaklah meskipun sepasang tangan pemuda itu hitam pekat Tapi dari batas sikut ke atas ternyata berkulit putih bersih juga Seolah dua belum pernah terkena sorot sinar matahari Bekas telapak yang membekas di atas lengannya berbentuk sembilan ruas Apakah ia sudah termakan oleh pukulan sakti Qupitsin Orang kembali gadis itu menenggur Kiranya di atas bahu kiri si anak pemuda itu Tertampak jelas telapak berwarna hijau yang terpatah-patah Persis berjumlah sembilan ruas Oh Sam segera mengangguk Bagaimana menurut pendapat Syocya tanyanya Biji matanya yang jeli berputar ke sana kemari Sebentar memandang tubuh hang poseng yang putih Sebentar memandang pula wajahnya yang hitam pekat Akhirnya timbul rasa ingin tahu dalam hati gadis itu serunya Bawa kembali ke dalam markas dan periksa yang seksama Selesai berkata tubuhnya lenyap di balik kereta Oh Sam segera mengangguk tubuh hang poseng dan loncat naik ke atas tempat duduknya Ia letakkan tubuh si anak muda itu di sisinya Setelah itu cambuk kulit kijangnya diayunkan ke tengah udara Di antara ledakan pecut yang nyaring kereta itu bergerak kembali ke arah utara dengan cepat Kereta megah itu buatannya sangat kuat dan indah Ilmu mengendalikan kereta dari Oh Sam pun sangat tinggi Ditambah pula keempat ekor kuda kuning itu telah mendapat pendidikan yang cukup lama Meski berlarian di atas permukaan salju namun larinya tetap tenang dan mantap Angin dingin berhembus kencang seoyah dua golok tajam mengiris alis badan Amat tersiksa rasanya di tubuh Jalan darah hang poseng tertotok membuat ia tak sanggup mengerahkan hawa murninya untuk melawan rasa dingin Beberapa saat kemudian wajahnya telah berubah jadi pucat pias Sebagai kan mayat keempat anggota badannya jadi kaku dan sukar bergerak lagi Tapi ia tidak bicara maupun buka suara sambil pejamkan matanya ia pura-pura mengantuk Padahal yang benar hawa murninya periahan dua dihimpun kembali untuk membebaskan jalan darah yang tertotok Di bawah salju mendadak muncul seorang pria berbaju hitam tampak dari kejauhan Ketika orang itu berjumpa dengan kereta berwarna kuning emas tersebut Dengan cepat segera menyingkir ke tepi jalan seraya buru dua menjura Saudara Oh Sam Kiong Hie Kiong Hie selamat tahun baru titik Oh Sam di atas kereta tetap duduk dengan angkuhnya Sampai biji mata pun tidak melirik barang sekejap ke arah orang itu Sahutnya hambar Lim Hie yang cu Bagus Bagus Itu Tio Ho Hoat menantikan dirimu di sebelah depan sana Sementara berbicara Kereta kuda telah melewati dari sisi tubuhnya dengan cepat Sebelum tengah hari tiba dua kereta telah masuk ke dalam kota Kengciu Jalan darah Hang Posen yang tertotok pun hampir berhasil ditembusi Tiba dua terdergaroh Sam membentak rendah Kereta kuda itu telah berhenti di depan sebuah bangunan besar Suara ucapan tahun baru segera bermunculan dari sekeliling tempat itu Tatkala Hang Posen membuka matanya Ternyata kereta telah berhenti di pintu depan markas besar perkumpulan Sien Kietang Cabang Kota Kengciu Di depan pintu telah penuh dengan orang yang menyambut kedatangan mereka Semua orang sama dua memberi hormat kepada kusir tersebut sambil menyebut dirinya Oh Sam ya Dengar sinar metel, tajam Oh Sam menyapu sekejap wajah orang dua itu Tiba dua ia bertanya, kuah Hoat Tongcu kenapa tidak kelihatan lapor Sam ya Seorang kakek berjubah hijau segera menjawab Kemarin malam telah terjadi keonaran, Hun Tongcu serta dua orang pembantu telah lenyap tak berbekas Tadi sebenarnya ada seorang Tio Elo Oh Ho Hoat serta seorang Lim Tangcu menjadi tamu kami Tapi entah bagaimana jejak mereka pun tiba-tiba lenyap tak berbekas Oh Sam dengan wajah keren mendengus dingin Ia tidak menanggapi perbuatan itu Kakek berjubah hijau itu segera berkata lebih jauh Sebenarnya dalam markas kami telah menawan orang-orang tawanan perempuan Mereka adalah berasal dari keluarga Chen Pek Acuan Tapi setelah bentrokan kemarin malam mereka telah terlepas semua Peristiwa ini telah kami laporkan ke markas besar Harap Sam ya suka memberi pertimbangan Hang Po Sen yang kebetulan mendengar pula pembicaraan itu dalam hati merasa amat girang Sekalipun dia sendiri terjatuh di tangan orang tetapi bagaimanapun juga kesulitan yang dihadapi keluarga Chen Berhasil ia selesaikan dengan baik Atas perintah dari ibunya sedikit banyak dia pun bisa mempertanggungjawabkan diri Tampak Oh Sam ulapkan tangannya melarang kakek berjubah hijau itu bicara jauh Ia berpaling dan tanyanya, Sioccia, apakah kau hendak turun dari kereta untuk bersantap lebih dahulu Tak usah gadis cantik dalam kereta itu menyaut Kau makanlah cepat sedikit Kemudian kita lanjutkan kembali perjalanan kita Oh Sam mengiakan, sebelum meninggalkan kereta tersebut Mendadak ia putar tangannya melancarkan totokan kembali ke atas jalan darah Tiong Hek di tubuh Hang Po Seng Setelah itu baru masuk ke dalam ruangan Tindakan tersebut kontan membuat Hang Po Seng jadi meringis Pikirnya dalam hati, aai, sudah, sudahlah Rupanya kusir kereta itu adalah seorang jago kawakan yang sangat lihai Untuk meloloskan diri dari tangannya mungkin jauh lebih sukar daripada naik ke atas langit Rupanya sebelum jalan darah Tian Chi yang tertotok lebih dulu tadi sempat ditembusi Oh Seng telah menambahi Dengan sebuah totokan lagi di atas jalan darah Tiong Hek Jelas kusir itu takut kalau pemuda itu berhasil mebebaskan diri dari pengaruh totokan dan melarikan diri Sesaat kemudian muncul tiga orang dari dalam ruangan Di atas tangan mereka masing-masing membawa sebuah nampan yang penuh berisi makanan lezat Dayang cilik tadi segera membuka pintu kereta dan menerima hidangan tersebut Hang Po Seng yang sudah sehari semalam tidak bersantap dengan cepat perutnya jadi keroncongan Setelah mencium bau harum air liur tak tertahan mengucur keluar Kereta kuda itu diparkir di pinggir jalan Hang Po Seng segera alihkan sinar matanya menengok ke sana Menengok kemari ia berharap bisa melihat wajah keluarga Shin sekali lagi Tetapi sayang sekali meski letak markas besar cabang perkumpulan Shin Kie Pang terletak di tepi jalan raya Tapi bagi orang dua yang tiada perlu kebanyakan suka berputar lewat jalan lain ditambah pula hari itu adalah hari tahun baru Banyak toko tutup dan banyak orang lebih suka berada di rumah Sekalipun Hang Po Seng sudah setengah harian lamanya menengok ke sana menengok kemari Tak sesosok bayangan manusia pun berhasil dia jumpai Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian Oh Seng telah muncul kembali di ambang pintu Ia langsung menghampiri jendela kereta dan membisikkan sesuatu ke dalam Terima kasih telah menonton